Artis sekaligus anggota DPR dari PDI Perjuangan Rike Diabitaloka mendeklarasikan relawan tim Alfa pemenangan Jokowi Maruf Amin di Kuta Bali. Relawan tim Alfa akan mengawal kebijakan-kebijakan Joko Widodo. Relawan Capres-Cawapres Joko Widodo Maruf Amin yang bernama tim Alfa ini resmi dideklarasikan di Bali. Relawan tim Alfa dibentuk oleh artis sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Rike Diabitaloka. Relawan tim Alfa yang hadir dalam deklarasi ini berasal dari berbagai latar belakang profesi. Di antaranya anggota DPR di daerah, jaringan pekerja pelayan, hingga pegawai honorer Pemda. Kemudian juga ketua tim Alfa. Meski mengusung tagar 2019 Jokowi Amin, Rike membantah relawan pemenangan Jokowi Maruf Amin yang dibentuknya ini merupakan tandingan dari kelompok pengusung tagar 2019 ganti presiden. Menurut Rike, relawan yang dibentuknya tidak hanya berteriak di jalanan, namun juga memperjuangkan sejumlah gagasan untuk menjadi kebijakan presiden Jokowi. Kita ini deklarasi untuk Jona 5 sebetulnya, sekalian soft launching untuk tim nasional. Jona 5 tim Alfa, yaitu 2019 Jokowi Amin. Ini Jona 5 meliputi Bali NTB dan NTT. Kita bukan hanya memperjuangkan 2019 Jokowi Amin, tetapi kami adalah orang-orang yang mengawal agar dalam kebijakan Pak Jokowi sekarang dan yang akan datang, itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia. Relawan tim Alfa ini akan dibentuk di 7 zona dengan target menggalang masa 10 juta suara untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Dari Denpasar Bali, Adi Gunawan, TV One mengabarkan.